Halo teman-teman Jumpa lagi bersama saya dan Nisham Tentunya di Gula Merah Gula Aren Channel Baik teman-teman Pada kesempatan kali ini Saya akan memberitahukan atau menyampaikan kepada kalian semua Tutorial cara membuat larutan asam cuka Dibuat secara manual Tanpa melalui proses pabrik Kita bisa bikin sendiri di rumah masing-masing Untuk menggantikan larutan asam cuka yang dijual di toko-toko Atau di pasar-pasar tradisional Ataupun yang diproduksi oleh pabrik Ini kita bisa bikin sendiri di rumah Dan harganya tentu lebih murah Baik teman-teman Sebelum kita maju ke tutorialnya Alangkah baiknya teman-teman Meluangkan jari jemarinya Untuk menekan tombol subscribe Untuk membantu mengembangkan channel saya Like, comment, and share Agar tentunya bisa memperluas jangkauan video saya Dan nyalakan lonceng notifikasinya Agar tentunya tidak ketinggalan video-video terbaru saya selanjutnya Baik teman-teman Bahan yang perlu kita persiapkan Untuk membuat larutan asam cuka tersebut Adalah nira aren Nah, bagi orang yang bukan penyadap aren Tentunya kesulitan mendapatkan Bahan tersebut Nah, untuk orang yang tinggal di perkotaan Tentunya bisa memesan nira aren Di pedesaan Yang terdapat banyak memproduksi gula merah Banyak memproduksi gula aren Di situ tempatnya kita memesan Nira aren yang masih mentah Yang belum pernah dimasak sama sekali Pesan, barangkali Satu botol, dua botol Atau berapa liter lah Hitung liter Terserah itu Bahan Dasarnya itu Bahan mentahnya seperti itu Nira aren Nah Untuk prosesnya Proses pembuatannya Hanya melalui Pemeramannya Penyimpanan saja Saring nira aren tersebut Yang sudah dipesan tadi Dari penyadap nira aren Dipesan Kemudian Kita saring Kemudian kita masukkan Kedalam botol seperti ini ya Botol terserah Botol apa yang mau dipakai Baik itu botol sirup Botol ABC Botol apa Botol aqua Botol Coca-Cola Sprite pantah Terserah Kita simpan di situ Dan Membutuhkan waktu lama Untuk berubah menjadi Menjadi Larutan asam Larutan asam cuka Seperti ini Ini adalah nira aren Yang sudah 2 malam Sudah 2 malam ini Dan Ini Rasanya masih Masih manis Masih manis-manis Campur asam Campur pet-pet sedikit ya Baru 2 malam Nah untuk mendapatkan Larutan asam cuka Ini kita simpan sampai Minimal 1 minggu Minimal 1 minggu ini sudah Menjadi asam Akan tetapi Rasa asamnya itu Belum normal ya Masih ada aroma-aroma khas nira arennya Oleh sebab itu Ini Kita simpan Lama ya Lama baru berubah menjadi Larutan asam cuka Seperti larutan asam cuka Yang dijual Di pasaran Atau yang dijual Di toko-toko Atau yang diproduksi oleh pabrik Nah kalau masih Jangka waktu singkat Seperti ini Satu minggu itu Masih Ada rasa khas-has Nira arennya ya Baru warnanya masih Putih Susu Seperti ini Warnanya Tapi kalau sudah Tersimpan Lama ini Mencapai 1 bulan Atau keatasnya Ini akan berubah menjadi Jernih Putih Seperti Air aqua ya Seperti air Air jernih Warnanya akan berubah Seperti itu Dan rasa Murni Asli Seperti Rasa larutan asam Yang dibuat oleh pabrik Nah Tentunya Bisa kita ganti Larutan asam kita Yang sering kita pakai Di dapur Yang tentunya Jauh lebih aman Karena tidak memiliki Campuran apapun Ya Murni dari Nira aren Sementara rasanya Sama persis Dengan Cuka Yang dijual Di pasar Yang dijual Di tioko Atau yang di Atau yang diproduksi Oleh pabrik Kalau kita membeli Dari pabrik itu Segala macam Campurannya Teman-teman Ya Jadi Kurang baik Jauh lebih aman Apabila kita Menggunakan ini Larutan asam cuka Daripada Larutan asam cuka Yang dijual Atau yang dibuat oleh pabrik Ini sangat aman Kita gunakan Ya Jadi Seperti itu Hanya Cara mendapatkannya Agak sulit Ya Untuk orang kota Sekali lagi Bisa memesan Di Di tempat Pembuatan Gula merah Atau gula aren Atau tempatnya Orang-orang yang Menyadap aren Di sekitar Pelosok-pelosok Kampungnya Di pedesaan Tentunya banyak Tersedia di situ Dan Tentunya Harganya Sangat-sangat Murah Kalau satu botol Begini Hasilnya Nanti Cuka Satu botol Seperti ini juga Kalau sudah lama Ini akan berubah Menjadi jernih Seperti cuka Pada umumnya Akan berubah Dan rasanya Tetap sama Tidak ada bedanya Namun Harganya Jauh Lebih murah Oleh sebab itu Para Pembuka Para Orang yang Membuka Warung Yang Menyediakan Banyak Makanan Seperti Soto Atau Bakso Atau apa Bisa kita Menggunakan Ini Jauh Lebih Hemat Dibandingkan Menggunakan Cuka yang Dibuat oleh Fabrik Ya Tentunya Dapat merah Keuntungan Lebih banyak Bagi orang yang Membuka Usaha Kuliner Untuk menggantikan Larutan Asam Cuka Alah Fabrik Menjadi Larutan Asam Cuka Yang Dibuat Sendiri Rumah Tentunya Untuk Rasanya Tidak Perlu Dihawatirkan Karena Sama Persis Rasanya Dengan Larutan Asam Cuka Yang Dijual Atau Yang Dibuat Oleh Fabrik Mungkin Demikian Video saya Kali Ini Kalau Ini Ada Manfaatnya Buat Teman Teman Semua Jangan Lupa Tekan Tombol Subscribe Like Comment And Share Dan Tentunya Nyalakan Tombol Lonceng Notifikasinya Agar Tentunya Tidak Ketinggalan Video-video Terbaru Saya Selanjutnya Demikian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh